Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat news forex, ataupun lebih tepatnya, kita akan belajar bagaimana cara melihat data ekonomi apa yang akan dirilis hari ini, sehingga teman-teman dapat mempersiapkan perdagangan dengan baik. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara melihat news forex ini, bagi trader forex kelebih Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan ataupun tutorial cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail. Di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari 0. Silakan buka YouTube channel Forex Club di Indonesia, kemudian silakan klik bagian menu playlist yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini, dan di sini ada playlist belajar trading forex mulai dari 0. Di sini telah kami jelaskan step by step, langkah demi langkah, bagaimana cara daftar akun trading DXM, sehingga teman-teman memiliki akun trading. Oke, link website DXM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Mari kita mulai saja bahas bagaimana cara melihat news forex ataupun data ekonomi yang akan dirilis hari ini. Ada beberapa website yang sebenarnya menyediakan layanan news forex ataupun kalender ekonomi, salah satu website yang cukup populer yaitu forexfactory.com. Ini, kita buka Google, kita ketikkan saja di sini forexfactory.com. Yang ini, kita klik enter. Ini website forexfactory.com, kita buka. Kemudian silakan buka di bagian menu kalender yang ini, klik. Nah, ini merupakan news forex ataupun data ekonomi yang akan dirilis minggu ini, mulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Untuk menyesuaikan waktunya, silakan klik di bagian sini. Minggu sebelumnya, minggu ini ataupun minggu yang akan datang. Ataupun teman-teman bisa custom di bagian sini, mau dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian klik apply setting. Kemudian langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan ialah silakan cek waktu yang ada di website forexfactory, yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini. Ini sudah sesuai atau belum dengan waktu yang ada di komputer kita. Untuk menyesuaikannya, silakan klik di bagian menu yang ini. Kemudian silakan pilih dan sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman. Kemudian ini untuk settingan waktunya, mau 24 jam ataupun per 12 jam. Oke. Kemudian silakan save setting. Kita buka bagian menu kalender kembali untuk melihat news forex yang akan dirilis. Untuk tanggal 29 di sini, ini banyak data ekonomi penting, FOMC, kemudian GDP, dan tingkat pengangguran. Oke, yang ini. Untuk FOMC, ini banyak diperhatikan oleh para pelaku pasar karena memang bank sentral akan menetapkan berapa suku bunga, kemudian program stimulusnya akan tetap terus dijalankan atau tidak. Nah, FOMC ini sangat-sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar. Jika dirasa inflasinya sudah tinggi, oke, maka bank sentral, karena ini USD, the Fed akan menaikkan suku bunga. Namun apabila dirasa inflasinya masih stabil, masih berada pada level yang moderat, maka suku bunga akan tetap dipertahankan pada level yang sama. Kemudian untuk data yang selanjutnya yaitu GDP, ini dirilis per kuartal, di mana sebelumnya GDP United States 6.4% Untuk melihat data ekonomi secara keseluruhan, ataupun jika teman-teman ingin membandingkan dan melihat data ekonomi semuanya, silakan buka di website tradingeconomy.com Yang ini, tradingeconomy.com Buka di bagian indikator, kemudian country, kemudian kita pilih United States Di sini GDP-nya terakhir 6.4% Sama dengan yang ada di website Core Factory ini GDP Amerika Serikat sebelumnya 6.4% Dan diperkirakan Tingkat pertumbuhan ekonominya akan mengalami kenaikan menjadi 8.5% So, nanti pada saat data GDP ini dikeluarkan, dan semisal terjadi kenaikan, maka mata uang USD dapat dipastikan akan menguang Karena tingkat pertumbuhan ekonominya naik Seperti itu, kemudian ini untuk tingkat pengangguran Jika di sebuah negara tingkat penganggurannya naik, maka mata uang negara yang bersangkutan akan melemah So, kalau kita lihat di sini, tingkat pengangguran sebelumnya 419.000 Dan diperkirakan akan terjadi penurunan pada tingkat pengangguran Jadi 375.000 So, jika tingkat penganggurannya mengalami penurunan, maka ini menunjukkan bahwa roda perekonomian di negara yang bersangkutan mengalami penguatan Oke, ekonominya baik Tentunya mata uang negara yang bersangkutan akan menguang Namun, jika tingkat penganggurannya naik, ya berarti ekonominya sedang mengalami pelanggatan Seperti itu cara melihat news forex yang akan dirilis Oke, ini untuk tanggal 26, waktunya silakan lihat di sini Oke, jam 9, kemudian ini jam 7.30, ini jam 8, jam 9 Nah, di waktu-waktu ini, teman-teman silakan tunggu sampai dengan data ekonominya dirilis terlebih dahulu Untuk mengonfirmasi apakah kita akan melakukan open posisi baik Ataupun akan menjual mata uang negara yang bersangkutan Jelasnya trader forex lebih Indonesia semuanya mengenai tips, cara melihat news forex yang akan dirilis Pembahasan lebih lengkap dan detail mengenai data-data ekonomi Baik itu pengertian GDP, apa pengaruhnya, apa itu tingkat suku bunga, apa itu inflasi, dan lain sebagainya Silakan teman-teman buka di bagian analisa fundamental forex di youtube channel forex lebih Indonesia Di bagian analisa fundamental forex ini, teman-teman dapat belajar banyak analisa fundamental Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe youtube channel forex lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya Baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental Terima kasih, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih